What's up basketball fans, welcome back to Time Out So, this is the preview of the NBA for the season 2018-2019 This is part 1, so we will talk about the Eastern Conference In part 2, there is also the Western Conference, Rookie of the Year, MVP, and NBA Champion So, let's start with the first part of the Eastern Conference Obviously, there is a lot of people who want to go to Boston Celtics There is Kyrie Irving and Gordon Hayward coming back And then all their young guys have extra experience from last season Do you think, apakah mereka luck nih, untuk jadi juara di Eastern Conference? Hampir ya, hampir guaranteed aja, tapi masih ada X Factor Mereka sama aja sama Toronto, kalau mau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya Mereka walaupun jago, walaupun akan jauh di playoffs Tapi belum terbukti bisa ngalahin Lebron Nah sekarang udah gak ada Lebron, berarti open field gak ada Satu dari tim ini semua, termasuk 76ers Yang membuktikan mereka bisa ngalahin si Raja saat si Raja masih di timur Nah sekarang, open field aja sih They're not necessary luck, tapi mereka yang chance-nya paling besar sih Okay, and then, let's go to Philly now Nah, Philly, pemain muda nih Ben Simmons, Joel Embiid And then they got Dario Saris, Marco Falls coming back Do you think they have a chance though, to beat the Celtics? Yes, karena they have Embiid Dan walaupun kalau asal-asal Embiid masih bisa kayak musim lalu Gak usah di mainin full, 82 game Tapi ditambahin playing time-nya gradually Sama aja seperti pas dia ke Bali Dari cedera, biar pas di playoffs Itu saat dia paling dibutuhkan So far ya, belum ada sih yang keliatan bisa jaga Joel Embiid Di dalam pain area kalau dari timur ya Tapi kalau pendapat lu nih, gue tambahin dikit Lu setuju gak sih JJ Reddick dipindahin ke bench Dan kemudian lu masukin Markel Falls ke starting line up Kali sehari latihan Itu bener, dia bete juga sih semuanya latihannya Itu bener back to basic Cuma suruh ngemparkan begini doang Tapi pas game time Masuk, looks good, looking good, no problem Tapi itu udah jadi tiga kali berarti ya Ben Simmons Tapi yang ini gak cedera nih Yaudah deh kita manufacture sesuatu Mungkin ada masalah sama shot dia Kalau gue liat itu mungkin Ya nanti dia kita bahasnya Itu teori yang bagus Itu teori yang bagus Jadi itu sebabnya gue pikir Emang dia disimpen sengaja untuk perhatiin JJ Reddick Saat JJ Reddick di starting role Dan JJ Reddick juga sebenernya gak akan keberatan juga Kalau emang itu role dia sebagai mentornya yang baru Yaitu Markel Falls Dan aku pikir dia sudah siap Dia sudah siap Dan kita pindah ke kota lu nih Hometown Toronto Raptors Apakah kamu hype Mereka punya Kawhi Leonard sekarang? Bukan dengan Demar DeRozan? Tidak, aku suka Aku suka Demar DeRozan Tapi kita selalu Kalau ada tim bola, tim basket Apapun kita selalu ngeliatnya kemana Kalau tim ini gak maju-maju di playoff Selalu ngilangnya ke management Management harus ngelakuin sesuatu Dan ini management berani untuk ngelakuin sesuatu Mas Ayu Jiring melakukan trade Anak emasnya Toronto Di trade demi dapetin satu musim Dimana dia ngeliat peluang nih Gak ada Lebron James Ini chance-nya kita Kita tarik orang yang KW supernya Lebron James Apalagi Buk-IS secara teori Berarti kita yang jadi Cavaliers dari 3 musim berturut-turut Dan seharusnya Kita berterima kasih ya Sebagai fans bahwa management berani untuk Ngambil resiko untuk ngelakuin sesuatu yang Mungkin Bukan step amannya Soalnya ke Kawhi bisa aja cabut tahun depan Dan kalo gak ke Lakers pun Mungkin ke Clippers kan ya pentingnya Harusnya ke Clippers aja sih Seru sih kalo ada di Clippers Tapi lu sebagai fans di Raptors gitu Pas tau The Rosen di trade Ke Spurs untuk Kawhi Reaksi lu gimana sih? Sedih man Kayaknya kita ketemu udah malem itu Gua baru beli jersinya Dengan The Rosen yang The North We The North Tapi sebenernya kita ketemu biasanya Di tempat gelap ini Pertama lagi ketemu ini Tempat terang nih Baru gak sampe 24 jam Beli The Rosen jersinya We The North Ya, got it from our partners as well From the NBA here Pas tiba-tiba malemnya ngeliat berita Dia di trade Tapi gapapa ini jadi souvenir Bersejarah lah Bersejarah Bersejarah Dan gua udah ngeliat banyak Hal-hal ini terjadi sebelumnya Vince Carter Juga Saat cabut dari Tonton Saat itu gua masih tinggal disitu lagi Jadi bener-bener ya Ini sesuatu yang kita harus terima di olahraga Tapi berarti lu happy lah ya? Gue happy Gue happy We made a move Dan walaupun Kawhi free Untuk cabut juga Tapi mereka ada satu musim Bukan hanya sama Kawhi Tapi sama Danny Green juga Dua-duanya juara Mentalnya juara Kita baca kemaren Dan di berita siapa yang terakhir keluar dari latihan Yaitu Danny Green sama Kawhi Leonard Dan mungkin anak-anak Raptors yang mencoba Sama contoh lah ya Dan mereka juga Last season Best record ya In the Aston Conference Ternyata 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 Milwaukee Bucks Dan Yanis Atatokumpo Ternyata Sejauh apa nih Yanis bisa bawa Bucks musim mendatang? Wah menurut gue dia adalah calon MVP dari wilayah timur yang terkuat ya Untuk musim depan ini Karena Dia bener-bener bisa Bukan hanya dari Skill set yang luar biasa itu Tapi Dia bisa ngangkat timnya Nah disitu Dimana itu akan translate ke kemenangan lebih banyak musim ini Menurut gue sih akan lumayan bagus musim ini Tapi tetep mereka Tantangan besarnya yaitu dengan Boston Celtics yang sehat Ngelawanin pelatih-pelatih yang pintar di wilayah timur Menurut gue mereka Ada kesempatan untuk menjadi top 4 Kalo enggak 4 atau 5 Dan dia juga pelatih baru ya Mike Bullenhoser Dan ada Brooke Lopez juga tambahannya Ternyata Itu akan lebih baik tahun ini Itu akan lebih baik tahun ini Oke Yang terakhir yang kita akan ngomongin Dwight Howard nih Pindah-pindah tim mulu nih Gak pernah settle di satu tim Apakah dia Bukan untuk timnya Bukan untuk timnya Tapi dia sendiri banyak bad luck Menurut gue dia emang Apes aja sih ini orang Sampai sekarang Berita terakhir ini Sebelum kita Yang baru dibaca tentang Dwight Howard Sebelum kita interview nih Dia ada cerda Cerda di pantatnya Oh iya Tapi di India sudah ada Jadi Itu seperti How unlucky can you get gitu kan Maksudnya Indonesia Adalah Contoh bahwa Physical specimen itu Walaupun badannya Gede Apalagi karena Oversize kayak Shack gitu Jangan di overuse Di awal karirnya Keliatan soalnya nanti Borosnya pas Mereka udah lewatin Piki Tapi lu kalau liat Wizards sendiri Chancenya di Eastern Conference Gimana nih Kita tahu ada Back Forte John Wall dan Bradley Bill Wall as their core Karena tambah Dwight Howard Mereka itu Toroto Rappers Kalau mereka gak melakukan Trail yang kemarin itu Akan itu gitu-gitu aja Tetep masuk play all Mungkin bisa Pasti lewatin rounder pertama Tapi mau seberapa jauhnya Gak akan jauh-jauh dari situ sih Karena lainnya management Ngelepas salah satu dari Bill atau Wall Itu harus dilakukan Tapi Waduh John Wall atau Bradley Bill Tidak Wah itu udah kayak Bener face-nya Washington juga tuh Bener Jadi makanya Harus salah satu yang Yang paling mungkin Bradley Bill Tapi lu bisa dapet Apa nih buat Bradley Bill Dia kan Wow Asset banget Dia bisa dapetin sesuatu Yang bisa rombak Struktur timnya Wizards beda aja sih Kayaknya mereka harus berubah Ya aku pikir Bradley Bill Tidak akan menjadi Top scorer Untuk Wizards Oke Satu lagi terakhir Dark Horse Kira-kira siapa nih Dark Horse-nya Menurut lu di Eastern Conference Ya menurut gua Selain Raptor sama Celtic Semua juga Dark Horse Oke Seharusnya bisa masuk Nah Kalo sebelum drama Sama Jimmy Butler Kalo mereka sempet bisa dapet Akusisiin Jimmy Butler Gua dengaru si Miami Heat Gua akan jauh Miami Heat As a Dark Horse Itu yang sama Aku juga Aku juga Tapi sekarang aku gak tau Karena mereka tidak Tidak bisa Gak jalan lah Itu trade-nya akhirnya Dan Aku gak tau Aku harus pergi dengan salah satu Tipe yang lebih baik Aku gak pikir ada Dark Horse Soalnya semua rata-rata Chancenya gak ada yang Yang pasti banget Kecuali Boston Celtics Semuanya juga Dark Horse Kali pikir-pikir Tapi om Boston Celtics Musim ini di Eastern Conference Kuat banget sih Ya Looking forward Mereka main bareng Karena kita belum lihat ya Cuma 5 menit doang Cuma 5 menit doang Gordon Hayward Di playoff pun Tanpa Kyrie Tanpa Gordon Mereka mengambil The Cleveland Cavaliers Di 7 game Bener Coba tanpa Brad Stephens Brad Stephensnya di Itu udah langsung Itu langsung kan Berubah semua aja Makanya kalo ada Gossip pun Rumor bahwa Kyrie minta Ada di trade Gue yakin Boston Gak akan jauh-jauh amat Dari status mereka sekarang Tapi at least Sekarang Kyrie udah Admit Udah bilang Announce kemarin ini Ke temen-temennya Dan juga penonton Dia tinggal Dia gak tau nih Itu beneran Itu beneran Atau memang Speak buat NBA Atau buat media Itu step yang bener Yang dia harus lakukan Buat tim ini Biar fokus Biar fokus Juga sistem datang Karena ini emang bener Chance mereka Mungkin paling besar Untuk masuk NBA Finals Dan kemudian Satu lagi Dia ngomong Kalo di 7 game series Mereka bisa mengalahkan Aku beneran Kalo mereka yang masuk final Ketemu Warriors Warriors akan kewalahan sih Dari sistemnya Itu ya Pemainnya bagus babu juga Mudah-mudah semua lagi kan Dan kalo kita ingat Warriors bermasalah Sama siapa tim Seperti OKC Yang panjang-panjang Yang main defense Kita liat Jalen Brown Semua kayak gitu Strukturnya So That's all for part 1 Jangan lupa juga nih Ikut follow Paul Palele On Instagram At At Paul Palele Gampang banget Gampang banget And then Don't forget to check us out juga Gue akan ada di video.com Paul Ada di O Channel Starting October 17 Yup First game Hari Rabunya dia Hari Kamisnya gue So don't forget to check that out And don't forget to like this video Don't forget to Comment And don't forget to subscribe Thank you Paul For the first part Kita masih ada part 2 Abis ini So we'll see you guys In the next part Peace